Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara saat menghadiri acara tablik akbar di Pondok Pesantren Azawiyah. Di Garut, Jawa Barat, Menteri Agama Yakut Holil Komas mengajak masyarakat untuk mengecek rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menak Yakut bilang, jika punya rekam jejak memecah belah umat, jangan dipilih. Memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak, pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini, ya, pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Kemana sebetulnya arah pernyataan dari Menteri Agama Iyakut Halil Komas, kita akan berbincang bersama founder kolaborasi Jakarta, Andi Sinulingga, dan juga Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi. Dan nanti juga kami akan kembali mengundang Guntur Romli, selaku politisi PDI Perjuangan. Saya akan menyapa Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, menurut Anda ini ada tujuan atau arah tertentu ke siapa tidak sih pernyataan dari Gus Yakut ini? Pertama, pernyataan tersebut pada dasarnya bersifat normatif, ya. Normatif dalam pengertian bahwa ini pernyataan yang berlaku secara umum terkait dengan supaya masyarakat tidak memilih calon yang dianggap pernah memperalat agama untuk kepentingan politik elektoral dan seterusnya. Tetapi kalau dibaca secara politik, memang pernyataan Gus Men Yakut ini tidak bisa dilepaskan dari sasaran tembak yang ingin diarahkan ke capres tertentu. Nah, saya membaca capres tertentu yang menjadi sasaran atau target dari pernyataan tersebut adalah Anies Baswedan. Kalau Anda melihatnya, apa yang dimaksudkan secara menyeluruh dari Gus Yakut ini? Jika Anda melihatnya atau memprediksinya sasarannya adalah Anies Baswedan? Pertama, memang pernyataan tersebut kira-kira tidak bisa dilepaskan dari pilkada DKI Jakarta. Kemudian kalau dikaitkan dengan capres ya, Anies. Capres Anies ini kan kira-kira dianggap bukan dari kelompok presiden men. Jadi, sasaran itu diarahkan ke capres Anies karena mungkin karena Anies bukan bagian dari lingkaran kekuasaan. Sehingga disebut pernyataan tersebut dalam rangka untuk kira-kira mengingatkan kepada pemilih agar tidak memilih Anies. Kira-kira seperti itu. Saya akan ke Bang Andi. Bang Andi, Anda setuju jika pernyataan dari Menak Gus Yakut ini menurut dari Mas Burhan disasar atau ditujukan kepada Anies Baswedan? Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Menak Yakut, maka saya menganggap itu sesuatu yang positif. Bahwa rangkaiannya ya, jangan memilih karena dikasih uang, kemudian kita pilih. Jangan dikasih sembahku, kita pilih. Jangan yang punya track record memecah belah umat, jangan yang punya track record menggunakan agama dalam politik. Itu kan satu rangkaian ya. Dan menurut saya apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang positif saja. Nah, tapi kalau kemudian ada pengamatan dan kemudian pengamatan itu diduga, ditujukan kepada Anies Baswedan, maka alamatnya kita berikan kembali kepada si penduga itu. Kalau kita tidak pernah punya perasaan seperti itu, karena kita juga punya bukti-bukti tersendiri, fakta-fakta tersendiri, bahwa apa yang dituduhkan itu, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa lihat record Anies selama memimpin DKI itu, Jakarta itu guyub. Guyub, dan bisa ditanya bagaimana relasi antar hubungan umat, baik itu Islam dengan Islam, maupun Islam dan non-Muslim. Itu bisa kita lihat, recordnya, catatannya lengkap sebenarnya semua itu. Jadi, kita tidak merasa bahwa tuduhan itu dialamatkan kepada Anies Baswedan. Tidak merasa bahwa tuduhan itu dialamatkan untuk Mas Anies, seperti itu ya. Mas Burhan, kalau melihat dari pernyataan Gus Yakut ini nantinya akan berdampak, tidak sih, terhadap dinamika politik di Pilpres? Menurut saya, dampaknya tidak terlalu besar ya. Pertama, karena Gus Men, ini bukan figur yang populer ya. Dalam pengertian, ada banyak analisis beliau, pernyataan beliau yang cukup kontroversial. Jadi, bisa jadi hanya punya dampak buat mereka yang satu kubu sama Gus Men. Tetapi, buat mereka yang tidak percaya terhadap Gus Men ya, dengan sendirinya mereka tidak mempercayai pernyataan tersebut. Lagi-lagi, dampaknya tidak terlalu besar, karena masyarakat juga mungkin sangat bisa menafsirkan pernyataan tersebut di frame secara politik. Jadi, sehingga apapun kalau dikerangkai secara politik, maka tanggapan atau respon dari publik juga melihatnya secara politik. Makanya, saya melihat dampaknya tidak terlalu besar. Dampaknya tidak terlalu besar. Saya akan kembali ke Bang Andi. Bang Andi, kalau Anda menyebutnya ini bukan disasar kepada Anies Baswedan, Anda melihatnya ini disasar kepada siapa, dong? Ya, pertanyaan itu tentu yang menjawab, yang menyampaikan. Saya tidak bisa menduga ke mana arah yang disampaikan oleh Menteri Agama itu. Saya tidak bisa menduga itu. Kalau saya katakan diarahkan kepada Anies misalnya, ada perasaan itu. Yang pertama adalah, kalau itu disasarkan kepada Anies, akal sehat saya mengatakan tidak begitu. Nah, yang kedua, kalau disasar kepada Anies, itu yang menyampaikan kan Menteri Agama, dia yang lebih tahu kepada siapa itu disasarkan. Nah, yang ketiga, kalau ada pandangan publik, ya, publik menginterpretasi. Seperti katakanlah ada orang mengamati bahwa ini ditujukan kepada Anies Baswedan. Itu kita kembalikan kepada publik. Publik nanti yang akan memberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan para elit politiknya. Khususnya para penyelenggara negara, ya, para penyelenggara yang tupoksinya sudah ada itu. Nanti kan publik akan melihat. Maka, menurut saya, apapun pendapat, kita hargain saja. Dan saya yakin sekali, bahwa publik punya kecakapan yang cukup, ya, punya perlengkapan yang cukup untuk menelah apa yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat negara kita. Oke, baik. Mas Burhan, ini kalau Anda tadi menduganya disasarkan kepada Anies Baswedan. Ini kalau nanti memang Anies maju bersama Caimin, gitu ya, akan ada dampak khusus tidak karena ini berlatar belakang sama-sama NU? Ya, tentu punya dampak khusus, ya. Tetapi lagi-lagi kita harus melihatnya secara lebih sesama, terutama memang kita tahu, gitu ya, ada rivalitas, gitu ya, kan, antara Caimin, ya, dengan PBNU. Tua PBNU adalah kakak dari Gusman, gitu ya. Dan tentu kita ingin melihat lebih jauh, sejauh mana rivalitas ini punya dampak terkait dengan elektoral. Karena di 2019, di 2014, NU itu sangat solid mendukung Pak Jokowi. Sementara di 2024, sepertinya elit NU tidak begitu satu suara dalam kaitan dengan pilihan di 2024. Jadi kalau misalnya PKB sudah fix, mendukung Anies Baswedan, ya, kemudian elit PBNU kemungkinan besar mendukung buah nama, ya, Ganjar atau Pak Prabowo, tentu efeknya akan sangat terpecah, ya, buat maka NU di bawah. Baik, baik. Efeknya jadi masih bisa dikatakan bisa jadi baik atau terpecah. Kita masih akan kembali membahasnya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kita masih membahas terkait dengan pernyataan dari Menteri Agama, Gus Yakut, yang menyatakan bahwa harus dicek betul. Pernah, enggak, ya, calon pemimpin kita atau calon presiden kita memecah belah umat? Jika pernah, jangan dipilih. Itu yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini dan sudah kembali bergabung bersama kami, politisi PDI Perjuangan, Sudada Mas Guntur Omli, dan juga Ketua PBNU, Pak Safiq Ali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Mas Guntur. Mas Guntur, kalau Anda melihatnya arah dari sasaran Menteri Agama saat pernyataannya tersebut kemana sih? Ya, pertama kita harus menyatakan bahwa kami sangat mendukung dari pernyataan Menteri Agama yang memang termasuk dari konsen beliau untuk mempendudukkan agama sebagaimana mestinya. Bahwa agama itu adalah ajaran kebaikan, agama itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk semua, dan jangan menjadikan agama sebagai pemecah belah, jangan memanfaatkan agama untuk kekuasaan. Ini merupakan ajaran-ajaran yang harus kita dukung karena itulah yang menjadi inti sari dari agama. Karena ketika agama itu dipolitisir, kemudian ketika agama itu menjadi agama merendahkan kelompok yang lain, atau malah memecah belah, itu memang akan menjadi bencana. Dan kita tahu itulah yang terjadi dalam konflik-konflik yang disebut dengan, yang berbalut dengan agama yang diatasnamakan agama karena menjadikan agama sebagai politik. Baik, tapi kalau menurut Anda siapa yang dimaksud oleh Gus Yakut ini? Kalau kita melihat ya, kenyataan-kenyataan, fakta-fakta sejarah dalam perbutuhan kekuasaan di Indonesia, itu sangat terkait misalnya dengan, terkait dengan Pilkada DKI tahun 2016, tahun 2017, di mana agama dipakai untuk menyerang salah satu kontestan dengan alasan agama. Bagaimana agama dipolitisir ya, dengan kelompok-kelompok yang, kelompok-kelompok yang akhirnya diubarkan oleh pemerintah Jokowi, seperti HTI dan FPI, itu adalah contoh yang nyata. Kemudian juga pada 2019, bagaimana juga agama dipakai untuk menyerang salah satu kontestan ya, dengan isu apa, satunya tidak beragama dengan yang baik atau apapun, iya, di situ maksud saya, kita melihat arahnya memang ke arah sana. Arahnya ke arah sana di Pilkada DKI 2017 dan 2019. Bang Andi, bagaimana Anda menanggapi dari statement Mas Guntur ini? Ya, kalau secara konsep, apa yang disampaikan, kontennya tadi positif ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau itu disasar pada Pilkada DKI terkait Anies Baswedan, menggunakan agama untuk kepentingan politik, maka menurut saya tidak ditemukan satupun ucapan dan tindakan dari Anies Baswedan menggunakan agama untuk kepentingan politiknya itu. Dan saya kira itu sahih, tidak bisa ditemukan pembuktiannya. Nah, paling ada disampaikan pendukung-pendukungnya Anies misalnya, atau Anies katakanlah menerima keuntungan dari situ. Nah, kalau misalnya pendukungnya, maka pendukung Pak Ahok juga mengatakan yang sama, kami Muslim, kami Islam, kami dukung Ahok. Itu juga menggunakan agama untuk dukungan politik itu. Tapi itu kan kita tidak pernah deras menyasarkan itu. Nah, bagi kita itu sesuatu yang sudah lewat. Nah, yang paling penting bagi kita adalah ke depan. Kalau tuduhan saling bertuduh-tuduhan, kita juga bisa tuduh-tuduhan itu. Nah, itu yang saya katakan bahwa saya tidak tahu persis yang dimaksud oleh Pak Yakut itu ditujukan kepada siapa. Yang saya tahu perkataan itu secara tekstual positif. Jangan karena dikasih uang, memilih. Jangan karena dikasih sembahku, memilih. Jangan yang mempecah belah umat, punya rekod mempecah belah umat. Jangan yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Sampai pada titik itu, saya setuju itu. Nah, kalau ada preferensi, persepsi, tapsir orang memandang itu, Anies Baswedan misalnya, saya kembalikan kepada mereka. Nah, ini kan tontonan yang luas nih, kan publik menilai seperti itu. Nah, nanti biarkan publik yang akan memberikan keputusan pada akhirnya. Itu pendapat kita itu. Baik, jadi menurut Anda sendiri secara tekstual positif, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya itu kembali di Pilkada 2017. Saya akan ke Pak Saffik. Pak Saffik, menurut Anda seperti apa pernyataan dari Gus Yakut kemarin ini? Ya, saya kira pernyataan itu memang berangkat dari keprihatinan ya. Gus Yakut sebagai Menteri Agama, di mana agama ini mempengaruhi banyak sekali orang dan isu yang sangat sensitif di Indonesia. Jadi memang itu pesan atau peringatan yang penting untuk kita sadari bahwa ketika kita memilih pemimpin, jangan sampai orang-orang yang misal dianggap punya track record, menggunakan isu-isu agama untuk misal memecah belah. Karena kita tahu bahwa di tempat-tempat yang lain, di sejumlah negara itu agama, negara itu bisa jatuh dalam konflik yang luar biasa gara-gara sentimen-sentimen kebencian yang digerakkan oleh isu-isu agama. Jadi itu saya kira pesannya penting, karena siapapun bisa terjatuh dalam kesalahan itu. Oke, jadi menurut Anda ini tekstualnya juga positif ya? Ya, saya kira ya, karena memang menggunakan isu agama itu ibaratnya kayak bertempur dengan senjata biologi. Nah nanti siapapun, bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu dia bisa terkena dampaknya. Bahkan anak kecil aja dia bisa terkena dampaknya. Oke, kalau dari dua narsum kami sore ini, mengarahnya atau di sasarannya adalah Anies Baswedan, kalau menurut Anda seperti apa? Saya tidak tahu persis, saya tidak mau menebak-nebak gitu ya, saya tidak mau menebak-nebak kira-kira sasarannya dari kandidat-kandidat yang ada itu siapa. Karena saya tidak tahu persis misal dari tiga kandidat itu perjalanan politiknya secara detail masing-masing seperti apa. Jadi saya tidak mau menebak-nebak. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Menteri Agama. Oke, baik saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kan ditanggapi oleh Bang Adi tekstual, positif, tapi secara pembuktian tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Menurut Anda? Begini ya, ada banyak tulisan. Sebentar, sebentar, sebentar saya potong dulu biar jangan salah tadi itu. Yang saya bilang secara tidak bisa dibuktikan itu pendapat Guntur Romli yang menyatakan 2017. Supaya jangan misleading itu. Baik, baik. Jadi pernyataan Mas Guntur yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu ya? Pernyataan Mas Guntur di dialog ini? Tadi saya sampaikan secara tekstual itu positif, itu yang pertama. Yang kedua, disasarkan kepada siapa itu hanya yang menyampaikan yang tahu. Kita tidak bisa tahu. Nah, kalau ada pandangan seperti kata Bang Burhan, misalnya terakhir Guntur Romli menceritakan soal Pilkada DKI, Anies Baswedan misalnya. Itu sulit dibuktikan. Yang itu sulit dibuktikan. Tunduhan bahwa Anies Baswedan menggunakan itu. Saya tidak menyebut nama, karena kalau kita kembali kepada Pilkada DKI itu kan ada tiga kontestan. Tapi saya kira masyarakat umum sudah tahu ketika Bang Andi menyebut nama Anies Baswedan, itu sudah tersinggung tersendiri, sudah merasa sendiri. Jadi buat apa disampaikan nama itu? Ketika kita melemparkan, ketika Menteri Agama menyatakan bahwa agama jangan diperalakkan untuk kekuasaan, untuk politik. Kemudian juga jangan memecah belah. Kalau saya kasih contohnya waktu Pilkada DKI, kemudian ada orang Anies merasa ya. Mereka merasa sendiri, sepertinya seperti itu kalau saya melihat. Nah ini misliding lagi sebentar, tadi Bung Burhan yang saya mengatakan mengucapkan nama. Di segmen awal yang Bung Guntur belum hadir tuh. Bung Guntur mengatakan di Pilkada DKI tahun 2017. Jadi saya samakan pendapat Nusyakun, pendapat Burhan, dan pendapat Guntur. Dan masing-masing itu saya pilah. Oke, baik. Silahkan Mas Burhan mungkin ingin menanggapi dari pernyataan Bang Andi dan juga Mas Guntur. Ya, memang kita tidak bisa menebak apa yang mau disasar oleh Guzman. Tetapi kan kita bisa menduga dan sekaligus menganalisis fakta-fakta atau kira-kira sasaran mana yang mau ditarget oleh Guzman. Lagi-lagi kita tidak bicara secara normatif ya. Secara normatif semuanya sepakat dengan apa yang disamakan oleh Guzman. Tetapi kalau kita kaitkan kira-kira ke arah mana sasaran tembak itu dilakukan, kita bisa menganalisis melalui dua hal. Pertama, kemungkinan besar pernyataan Guzman itu disasarkan kepada calon presiden yang tidak dekat dengan lingkaran kekuasaan. Meskipun faktanya penggunaan isu agama bukan hanya terjadi pada masa Pilkada DKI Jakarta, tapi juga pada masa Pilpres 2019 dan 2014 ketika Pak Prabowo menjadi lawannya Pak Jokowi. Tetapi karena Pak Prabowo sekarang bagian dari lingkaran kekuasaan, sepertinya Guzman itu mengarahkan sasaran tembaknya ke Anies. Oke. Jadi artinya dugaan ya? Dugaan? Saya sendiri tidak punya bukti. Saya kan hanya sekedar menganalisis saja. Yang kedua, apakah betul di Pilkada DKI Jakarta penuh dengan insinuasi agama? Sudah banyak. Contoh-contoh tulisan jurnal yang bergensi level dunia. Ya, singkat saja Mas Burhan. Sudah. Oke, baik. Baik. Saya akan ke Pak Safik. Terakhir Pak Safik, kalau yang sama-sama kita inginkan adalah pemilu 2024 berjalan damai dan tentram. Dan tentu juga kalau secara kontekstual, secara tekstual, apa yang disampaikan oleh Menteri Agama secara garis besar positif. Bagaimana dari PBUNU sendiri untuk melihat hal ini dan meredam agar tidak kembali lagi terjadi perpecahan? Satu, PBUNU itu punya komitmen kuat ya untuk memastikan bahwa arah bangsa ini itu sesuai prinsip-prinsip ya kebangsaan, kerakyatan, dan juga keislaman juga gitu loh. Dan PBUNU sudah menyaksikan di banyak negara, banyak negara itu yang jatuh dalam konflik yang berkepanjangan karena penggunaan isu-isu agama. Karena kemudian ada banyak sekali orang yang kemudian semangatnya itu berkali-kali lipat gara-gara merasa ini kayak jihad bisabililah. Kita nggak pengen Indonesia jatuh dalam situasi seperti itu. Jadi makanya kemudian PBUNU juga pengen misal Gu Syahya berkali-kali menekankan jangan sampai menggunakan politik identitas. Dan itu harus dimulai oleh calon-calon saya kira. Calon-calon, semua calon harus punya komitmen. Dan itu ditunjukkan oleh tim-timnya nanti bahwa mereka tidak akan menggunakan politik identitas, tidak menggunakan politik kebencian apalagi yang di basis agama. Baik, kami sudah tangkap. Jangan pakai politik identitas di Pilpres 2024 karena harapannya adalah pemilu damai. Terima kasih sekali lagi Ketua PBUNU, Pak Safiq Ali, Mas Burhanuddin Mutadi dari Direktur Indikator Politik Indonesia, Bang Andi Sinulingga dari Founder Kolaborasi Jakarta, serta Mas Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.